Itu dari mulai kegiatan patroli, patroli ini apa? Dari mulai kegiatan patroli rutin, kemudian patroli untuk mencegah kebakaran hutan, kemudian patroli yang kita lakukan juga untuk kegiatan illegal logging nih. Ilegal logging pasti ada banyak sekali terjadi di kawasan konservasi dan itu akan merusak tatanan konservasi kita nih. Jadi kalau misalnya nih ada masyarakat yang melakukan kegiatan penebangan liar, di sana nih, di sana di ujung nih, misalnya itu ada sumber hidrologi, sumber air, otomatis kan di sana pasti akan mengganggu tatanan airnya kan? Nah sementara kota Singkawang itu untuk sumber airnya itu berada dari jagar alam raya pasi. Nah pasi dampaknya ke siapa dong? Nah itu tugas adik-adik saat ini, adik-adik datang ke sini kita memperkenalkan kawasan konservasi agar adik-adik mengerti bahwa kawasan konservasi ini sangat penting untuk dijaga, dijaganya untuk kita bersama, untuk kehidupan kita. Seperti itu... Sudah tahu belum? Masuk nggak? Kakak kalem, Kak. Nggak enak nih kalau pakai ini nih. Pakai masker nih, cuma kan harus prokes. Nah, kalau untuk tadi Bang Icuk sudah menjelaskan terkait KSA, KPA, tetapi ada tiga pilar, tiga pilar yang menjadi pedoman dari kawasan konservasi. Pengawetan bukan maksudnya dikasih alkohol atau apa gitu, bukan. Pengawetan di sini maksudnya adalah bagaimana mengelola habitat dari tumbuhan dan satwa liar itu berada di alamnya sama dengan berada di luar. Pernah dengar in situ, in situ, enggak? Pernah. 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 Pernah kan? Punya potensi rafflesia Tuhan Mudae, itu salah satu flora yang kita lindungi. Kita harus benar-benar menjaga agar di habitat alaminya dia bisa tumbuh dengan baik. Kemudian yang ketiga itu adalah pemanfaatan. Pemanfaatan di sini sebenarnya itu untuk jagar alam sih lebih kepada untuk pendidikan dan penelitian. Kalau untuk taman wisata alam, tadi pemanfaatannya bisa untuk wisata. Wisata. Nah, hal-hal yang menjadi pengelolaan kita selain daripada pemanfaatan, kemudian pengawetan, kemudian perlindungan, kita juga di sini ada yang namanya Simaksi. Tahu enggak sih adik-adik Simaksi itu apa? Tadi berbicara dengan Bapak pembina-nya, Bapak siapa tadi Pak? Hendra. Bapak Hendra. Tadi Pak Hendra menginformasikan bahwa...